malam ini pun sampai terima dengan hati jangan dengan akal dengan akal pasti anda tidak akan bisa menerima di dalam ruh di dalam hati ada nur jasad ya di dalam jasad itu ada roh jasad ini jasad ini dikirnya la ilaha illallah ruh atau hati dikirnya bu'allah di ucap bu'allah di dalam ruh itu ada nur cahaya untuk bisa memunculkan rasa itu lewat nur cahaya nur ini dihasilkan dari ilmu ajaran-ajaran yang mengesahkan Allah sehingga anda faham kemudian praktek pikir disitulah nanti nur dengan sendiri akan muncul nur ikim maksudnya adalah cahaya ma'rifat all Allah tutup mbak nur lu yoh Nur iku cahaya jadi cahaya ini akan ditaruh Allah di dalam hatimu kalau hatimu berdikir la dikir yang kami maksud adalah syu'arul basyirah ketemu rasa ini kok bagaimana aku itu diterangi hatimu itu Allah akan meletakkan cahaya di dalam jakati hatimu itu karena anda itu berdikir yang maksud dan tujuannya dikir hatimu nujunan Allah bisanya nujunan Allah di makomu syahadah tidak lain dan tiada bukan anda harus selalu melantungkan dikir syu'arul basyirah atau rasa diam orang ucap tapi merasakan rasa itu iman iman itu percaya kalau hidup itu wujudnya Allah di segala hal apapun adanya anda lewat dikir rasa dikir iman merasakan bahwasanya mengimani mengimani bahwasanya wujudnya Allah itu adalah hidup yang hidup itu bukan sifat bukan nama tapi hidup itu yang tidak bisa kau gambarkan dengan sesuatu apapun itu wujud Allah lah hatimu dipaksa untuk iman di dalam semua lini apapun disitu yang tampak yang nyata wujudnya Allah Allah oke ketika belum di Ainul Basyirah anda hanya bisa mengimani saja dipaksa untuk beriman itulah Allah jadi wis tidak menyebut apapun jadi hati sampai diam tapi hatimu kudu rasanya kudu berjalan imannya kudu melaku dikatakan iman yang melaku tatkala hatimu itu sudah tidak melihat tidak percaya atas makhluknya yang berperat atas makhluknya yang mendengarkan atas makhluknya yang melihat atas makhluknya yang berucap atas makhluknya yang berhafal bergerakan dan sebagainya itu caranya jadi untuk menghilangkan yakfur bitahud membersihkan kotoran hati dengan suarul basiroh dengan dekir sirul asrar terapi praktek lewat suarul basiroh ini pintu pertama rasa atau iman rasa atau iman contoh sampe anbu nimfawan biasa lihat ulek-ulek masak musisi beras ngirisi berapa daripada jendangan ini ngomong ngalor ngidul ke arwan mending anda hatimu gunakno dikir sirul asrar lewat suarul basiroh ini hati sampe sadar yang terjadinya afal ini pekerjaan gerakan hati sampe harus merasakan iman disitu yang berperan Allah sejak nanti gendeng gak walaupun nantinya akan jadi orang gendeng gendeng si ngeloknya itu si ngobo bukan sampe ya ini sampe ini ku enak wanteng wena disitu nanti manakala diterjadikan seperti terjadi ini Siti Zulaihah melihat gandangnya Nabi Yusuf jadi sampe ngirisi berambang sampe ente sampe ngenei teri gak kroso wis manutai apa yang ngulugus ngirisi tomat akhirnya kekiris sampe tangannya ya apa jari sindu ini setingan arti ini asli ini ayat ikut Siti Zulaihah ikukan di fitnah nyenengi Nabi Yusuf memang ini yaw perdebatan yang ada bukti yang kekiris Nabi Yusuf tidak 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 tetap menurut tertanda Nabi Yusuf melayu di kandoli di Siti Zulaihah ini memang tidak tidak mungkin mungkin seperti desirat nasari hahaha tidak 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 terbat nikmat itu seperti ini lalu kan para pelayan waduk 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 wakil itu ini apa pelayan-pelayan itu dicek liapel sama latim satu-satu Nabi Yusuf di gongkong liwat artinya gini anda kalau hati sudah menikmati bertemu Allah dengan istiqomah di kirsirul asrat wala'ibillahi hatimu akan tidak mencintai siapapun kecuali Allah dikarenakan hatimu terbuai dengan nikmatnya bertemu Allah bertemu Allah terus, kau anak pun gak gendeng sampai berpikir tidak usah pikir-pikiran tidak usah naik-naik perkara apa yang di tengah terjadi perjalanan tidak usah dipikir tidak usah dipikir mengerti ya perjalananmu itu settingan Allah Allah mengikuti setting kakean orang majenun orang gak waras tentai ampel sesat biarin 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 kurang ya apa Rasulullah itu di lokno seperti itu beliau masih tetap berjalan membimbing umat tetap berjalan hatimu menuju satu kebenaran binul khat itu ingat Allah memberikan pilihan terhadap jenengan bunyosa isi ini jadi inten mutiara yang paling berharga yang paling mahal di tok nonang sampean ambek didui tentang Allah akhirat ini milih diterserah jenengan siapa Allah daun ini orang yang tidak beruntung adalah orang yang menjual belikan akhirat ditukar dengan dunia kalau ngomong bahasa ilmu kita menolak dan membatalkan ilmu hakikat kita mengesahkan ilmu syariah laksana seperti itu rasulullah memberikan satu ajaran atau pitutut dunyone yoga ini akhirat ini oleh menaruh dunia faalihi fiilmin wa menaruh dal akhiroh faalihi fiilmin fit dunia khasanah wafil akhirati khasanah tapi manakala anda berprinsip hak laliyo donyo santau nyo tak baik terus akhirin jenengan keluar dari zona syariat keluar dari zona dunia wiyah anak buju penggawaian dunyobrono sampai tinggalkan sing penting anti kudigir lewat syuruh asra nuju vana utiki beres terus urusan orang uang lio yang laliyo 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 raliyo aku so jagra urusan wong lio laliyo aku beres mati pak ditaruh tanpa saudara menyebabkan ditak diundang raliyo aku dia tak jawab diundang tahlilal yoratak kok nggak cerita kok buju ini buju mau mulai kapan kau yang mulai ambuh gara-gara ngasih saya baru pak sejak ini gak tambah bener tambang geliung kau ditinggal gak tahu di ngoni kenapa kau batin kenapa kau lahir anaknya di jarnok pun setahun ini kalau di jarnok geledak nganggur saya saya mau ngomong saya saya butuh ngomong saya ini kalau saya salah aku aku seling ternyata dicucuk petik tenang tersi wuuh tikan danyi tak salah dalam buju penuh merupi orang telusisi sekwayu nggak atau tuang ini ngati langsung muncul berontak berontak tak baca wiliu hehehe berarti gak cocok nggak gak cocok masalahnya mangwis ditinggal ini jawab gini cocok Alhamdulillah aku gak mau takut aku mau beban di deleng enteng banget gitu bapak mana mensikapi seseorang yang ngambil keputusan seperti itu aku akan mengenai aku berarti aku tidak salah aku 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 tidak aku tidak aku tidak aku tidak sama aku tidak akan aku aku tak aku itu yang itu jalurmu kauna kuno ojek dipeksa jalur kuno jalurmu berarti fiturnya hasanah wafil akhirati hasanah paham ini maksudku loh Oke tak lanjut kalau suarul basiroh itu tetap kau kumandangkan nanti menuju pintu yang kedua Allah memindahkan ruh panjenengan di Ainul basiroh apa Ainul basiroh itu bertemunya ruh terhadap Allah Allah akan memapak apa ya memapak menyambut menyambut-menyambut di pintu musyahadah saya kulu naladina kalu udhulu habisalamin aminin malaikat komandrede wongkai malaikat konfreni akhiri melepuh jendengan tirangkul tirangkul jendengan di pokoknya 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 wongklimat ikulah wusslepas barangkali rupanya pelambih wusskaono atau jeluh wusskaono lho pokoknya nanti ini umpamu tak ibaratnya seperti itu bujolanan suami istri bila mana kumpul kok sih pakai jinn pakai anu wusska kocok harus lepas semuanya pingin ditutupi yonin on jurusarung wongluru wongluru untuk sepray ditutupi sepray artinya gini Allah akan memapak hai Allah menyambutmu merhaban ya kekasihku yahulili merhaban ya wali merhaban ya habibi selamat datang hai kekasihku karena sampai mis pelepas selain Allah maka nih kemarin saya ceritakan ada calon bekasih Allah bisanya sholat sodak tak bener ketika ada di gunung lepas mudoh belejek iku isarok isarok maksudnya hatimu sudah lepas dari pengakuan apapun atas pemakluk hati baru itulah disebut nainun basiro air itu adalah melihat melihat satu paket dengan ketemu munculnya suarul basiro itu sebab ada dua unsur siji keterangan luruh yang membawa keterangan yang disebut sebagai rasul keterangan iki mentaukiti bahwasannya wujud Allah itu hidup itu akhiri muncul hati sampai iman dengan rasa tadi yang kami sebut sebagai suarul basiro udah setelah itu jalankan suarul basiro ini caranya bagaimana sampai menjalankan suarul basiro itulah pikir yang tidak berucap di pikir yang sudah tidak 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 berlafat hatimu sadar dan menyadari lewat iman dan merasakan bahwasannya hidup itu wujudnya Allah yang berperang dari segi apapun diteruskan laksana sampai tak kasih tahu ini misalnya tisu sampai nggak ngerti tak tutupi ini gambaran muncule sirul aslor bukna nganti sampai ibu bapak di dalam kopiah ini ada tisu Pak warnanya putih cirinya bla 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 hati sampai yakin kalau di dalam eh di dalam kopiah itu ada tisu bapak ibu wujudnya Allah itu hidup yang huwal awal wal akhiru wadzahiru wal batin yang berperan dari segala apa yang di awal dan di akhir di dalam dan di lu di luar anda kata hatimu yakin itu Allah wujudnya itu berarti Anda sudah mengenal sirul aslor pertama pitu pertama disebut suarul basirob jangan berhenti di sini Anda harus menyatakan mewujudkan wujudnya tisu Anda harus bertemu terhadap tisu Anda harus melihat terhadap tisu yang sudah saya kasih ciri-ciri tadi Anda harus harus sampai pada ayinul basirob menikipak Bu harus caranya bagaimana ya terus kumandangkan terus suarul basirob itu di hatimu baik ketika jasad ini melakukan sholat secara syariah ataupun aktivitas di luar sholat secara syariah aktivitas apapun Anda harus sampai ke ayinul basirob caranya bagaimana ingat suarul basirob fungsinya adalah untuk menghilangkan cinta atau iman dalam hati selain Allah suarul basirob Anda juga begitu Anda harus membuka kopi ini yang dimaksud atau hud bukan perkara ini atau hud itu bisa menutupi Allah enggak loh ya mau kalian pun salah paham bukan kopiah ini yang bisa menutupi wujudnya tisu bukan bukan bapak-bapak ibu secara akal memang koyo esing nutupi tisu itu adalah kopiak lu memang secara akal taugut itu bisa menutupi Allah di dalam mata hatimu akhirin mata hati yang disebut imanulham gelap sebenarnya bukan adanya taugut itulah yang menjadikan jaga teatimu itu gelap gue melek tapi gak ketok sebab sampai gue nonggur ruangan lampu nih ga moro ga moro ayo gak percaya melepuk kamar lampu nih pate nono wira bakal mele omme cicilo sam walaupun matamu iku mele esak terbang tetep enggak bisa melihat apapun di depanmu karena cahaya makrifat tidak didatangkan ingat tadi saya katakan mer itu akan datang manakala di dalam hatimu itu berkumandang pikir Allah akan menurunkan cahaya makrifat dalam hatimu manakala hatimu berpikir pada Allah kalau sudah terang kue ora bakal maibu terhadap kondisi apapun hatimu tidak akan pernah menelongso dengan keadaan apapun ada uang buat bayar buat makan tidak ada uang yoga protes karena apa karena hatimu sibuk melihat Allah Allah bagaimana caranya sampai membuka hijab itu ya dengan syuarul basiroh terus sampai kenal nanti Allah sendiri yang akan meletakkan menarik roh itu dari syuarul basiroh menuju Ainul basiroh kalau sudah di Ainul basiroh inilah yang disebut roh sudah bertemu Allah syarate bertemu Allah perkara selain Allah dalam hatimu sudah tidak ada termasuk aran roh yang menghadap nama yang melihat dan nama yang dilihat dan mata untuk melihat itu sudah tidak ada Hai kopiah ikiti dibuka utawa tileh dibuat akal ngomong Oh yo iku wujud ebisu mpun berhenti disini tadi mengapa dikatakan la'i besorun wamu besorun yang melihat dan yang dilihat tidak ada dan mata untuk melihat itu sudah tidak ada artinya sudah panah aran-aran itu sehingga inilah sana yang kami sebut lain salah hu kamislih saya pun pandemi Allah hatimu ku damai tengrum wiska Allah nikmat negak nikmat singkoyokmu nukui kedua hatimu sudah tidak ada pengakuan dirimu umpamu di akokno iku akune Allah ngetenikipan kondisi yang seperti ini Bapak Ibu secara otomatis hatimu dilalaikan dengan kenikmatan duni-duninya itu cara untuk kita menuju Ainul Basiroh kalau sudah Ainul Basiroh Bapak Ibu maka disitu saat klip saat jangka ke Hakul Basiroh Allah menaruh disitu Hakul Basiroh apa menyatakan Uyoh disu udah hatimu sudah hanya beriman padati tisu laksananya kakir hatimu Oh ini otot Oh ini enggak bisa Pak artinya kalau hatimu sudah ditaruh Allah di Hakul Basiroh Anda itu sudah tidak melihat selain Allah imanmu pasti terhadap hanya pada hidup Allah itu tadi jadi umpamu buju sampan ngeceh-ngeceh oh gusti Allah nyelatu garwa sampan jalan kei belonjok ukeh kutodidik oh gusti Allah belanja nih semini eh bisa hati sampan mes Amaroh nih ku mes ketemu Amaroh itu sudah sudah jina sekali itulah yang kami sebut tidak mudah hatimu dikuasai nafsu Amaroh 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 nek hati sudah tidak dikuasai Amaroh nafsu Amaroh maka tidak mudah keluar penyakit khusus penyakit hati bila mana kau mengindah penyakit lahir apakah itu kanker apakah paru-paru apakah ginjil apakah apapun takdalah hatimu sering bertemu Allah maka itulah terapi yang paling mujarak untuk penyakit jahat jahat-jahat kau usah bingung jeningan cindu lorok kanker lorok pohai wiskau usah bingung terapi dengan berpikir pada Allah